Intro Mantan Eporus dari Huria Kristen Batak di Indonesia, Soritua Nababan menerima penghargaan khusus dari Gereja Katolik Armenia di Sicilia. Penghargaan diberikan langsung oleh Paus dari Tahta Suci Sicilia, karena Soritua dinilai memberikan sumbangsi besar untuk gerakan ekumenis di Indonesia, Asia, dan Global di berbagai tingkatan. Penghargaan bergengsi Sint Mesrop Mastodz dibentuk oleh Gereja Katolik Sicilia dari Armenia sebagai pengakuan atas kontribusi yang pernah diberikan selama hidup Soritua. Jadi dia itu adalah orang yang hidup dalam abad keempat, dan yang pertama menciptakan alfabet dari bahasa Armenia untuk bangsa Armenia. Dan sejak itu dia juga menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Armenia, dan dia dihargai sebagai orang suci, saint namanya. Jadi ini diberikan oleh Gereja Armenia Ortodoks kepada orang-orang yang mereka anggap sangat berjasa dalam gerakan ekumenis, dalam mempersatukan gereja-gereja di seluruh dunia. Pertama dia layak ya mendapat penghargaan, karena figur dia itu memang cukup aktif dalam membangun dialog antara gereja-gereja Kristen dan gereja Katolik. Dan dia aktif dalam membangun ekpomune, bagaimana menyatukan Kristen dengan bermacam-macam aliran. Dan orang yang tekun dan setia. Jadi dia tokoh pemersatu gereja di Indonesia, dan kedua dia aktif dalam dialog, tapi tidak dialog hanya sekedar dengan komunitas Kristen, tapi dengan komunitas Muslim. Seorangnya itu hangat, dan orangnya itu optimis, dan orangnya itu berjuang. Dan banyak hal saya berjumpa ketika masalah asasi manusia, penutupan gereja, bagaimana perjuangan gereja di Indonesia, dan memperjuangkan Pancasila. Dia konsisten orangnya. Dalam sambutannya saat menerima penghargaan, Suritua menyatakan merasa tersentuh atas penghormatan penghargaan ini, serta mengagumi kepemimpinan yang mulia Aram I sebagai pemimpin yang karismatik dan berkomitmen setia pada gerakan Oikomines abad ini. Terima kasih.